Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saudaraku semuanya Di video kali ini saya akan membahas tentang Alasan pasti pria itu berselingkuh Ada tiga Ada tiga alasan pria itu ingin selingkuh Yang pertama adalah Pria itu tidak tahu arti atau makna dari berkomitmen Yang artinya disini adalah komitmen Yang mana satu sama lain harus saling percaya Saling berkomitmen apa yang dari awal sudah dijalankan Dalam suatu hubungan Itu harus ada satu komitmen Dimana jangan sampai salah satu pasangan itu menyakiti pasangan yang lain Jadi harus tahu maknanya terlebih dahulu Harus tahu arti yang terdalam dari kata komitmen itu apa Jadi jangan sembarangan ketika membuat komitmen dengan orang lain Karena komitmen itu lebih mendasar Komitmen itu lebih kuat daripada hanya sekedar status pacaran Gitu Jadi pria itu harus Atau pasangan itu harus tahu Arti dari arti atau makna komitmen Ketika olah laki itu tidak paham komitmen Ya intinya dia pasti main selamain selaya Seenaknya sendiri Main sana sini Nah menjadikan dia itu rawan selingkuh Itu yang pertama Yang kedua adalah Pria merasa minder Loh kok bisa kan Padahal kalau orang yang selingkuh kan Biasanya merasa dirinya itu lebih dari pasangannya Sehingga dia bisa mempermainkan pasangannya Nah tentu saja tidak semua seperti itu Terkadang Pria itu juga mempunyai rasa minder terhadap pasangannya Yang mana mungkin pasangannya itu Lebih dari segi fisik Lebih dari segi finansial dan lain-lain Sehingga merasa dia itu minder Mungkin dia merasa Tidak tampan Merasa kurang kaya Merasa kurang pinter dan lain-lain Sehingga dia Bisa saja Selingkuh dengan orang yang Menurut dia itu pas dengan dia Menurut dia itu cocok dengan dia Dengan selevel dengan dia Itu juga bisa Jadi tidak semua Orang selingkuh itu karena Dia merasa lebih dari pasangannya Nah itu yang kedua Yang ketiga Pria itu merasa istimewa Nah ini Sebaliknya dari yang Ciri yang kedua tadi Ini sebaliknya Pria itu merasa istimewa dari Dibanding pasangannya Dia sudah merasa lebih kaya Merasa lebih Tampan Lebih Pintar Jadi Menurut dia Dia bisa menemukan lebih Dari pasangannya Sehingga Merujuk ke Perselingkuhan Nah Orang-orang seperti ini itu Terkadang tidak mempunyai Rasa syukur Terhadap apa yang dia miliki Dia hanya melihat Dari segi covernya Dia hanya melihat Dari sisi Luarnya saja Padahal Kalau dalam segi Hatinya Atau batinya Belum tentu Wanita yang dipilih Selanjutnya itu Akan lebih baik Daripada pasangan Yang dia miliki sekarang Tentunya Setiap orang itu Punya kelebihan Dan kekurangan Sehingga Dari situlah Kita Harus Bisa Untuk Mencari Rasa syukur Yang kita dapatkan Sekarang itu apa Yang kita miliki Sekarang itu apa Itu Yang paling penting Oke Pesan saya Untuk Pria di luar sana Jangan merasa Anda itu Bisa mendapatkan Wanita yang Anda inginkan Pasangan Anda Akan terlihat cantik Dari Orang lain Itu pun juga Ketika Anda melihat Pasangan orang lain Jadi Jagalah Pasangan Anda Sebaik mungkin Jangan menyianyikan Orang yang sudah Menemani Anda Itu pesan saya Oke Itu dulu Yang bisa Saya sampaikan Semoga Video ini bisa Bermanfaat Saya akan Rizal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati